efek pertama rekan tokyo ferdi ingin menjalani pramusim dan kerjasama dengan klub Indonesia hal itu diunggapkan oleh CEO Tokio Ferdi Taka Akinakamura saat mengunjungi Dutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo pada Senin 14 Maret 2022 di KBRI Tokyo Taka Akinakamura langsung disambut Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi dalam obrolan tersebut Heri Ahmadi menyarankan Tokio Ferdi untuk bekerjasama membangun sejumlah akademi sepak puluhan di Indonesia tak sampai disitu Heri Ahmadi juga menyarankan supaya sejumlah pemain tim nasi Indonesia U16 dan U19 mendapat kesempatan magang di tim-tim junior Tokio Ferdi tujuannya tentu untuk meningkatkan mental dan skill pemain KBRI Tokyo tentunya menyambut baik inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan oleh Tokio Ferdi namun kami berharap kerjasama sepak puluhan dengan Indonesia tidak berhenti hanya dengan mendatangkan pemain Indonesia saja tetapi juga untuk kerjasama pembangunan kapasitas sepak puluhan Indonesia seperti pembukaan akademi sepak puluhan ataupun menerima intensif dari pemain-pemain U19 atau U16 di Tokio Ferdi kata Heri Ahmadi dalam rilis yang diterima oleh Ogezon saran Heri Ahmadi pun disambut positif oleh Takaki Nakamura yang menyebut dia menjalankan saran yang diberikan oleh Heri Ahmadi kami tertarik untuk bekerjasama dengan grup-grup sepak puluhan di Indonesia dan berkeinginan melakukan pre-session tur ke Indonesia kami menyadari sepak puluhan adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia ujar Takaki Nakamura tentunya rencana kerjasama ini sangat baik demi kemajuan sepak puluhan Indonesia sekedar diketahui Jepang merupakan tim terkuat di Asia saat ini contoh gampangnya adalah Jepang merupakan satu-satunya tim asal Asia yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018 bahkan Jepang hampir lolos ke perempat final Piala Dunia 2018 jika tidak kalah dramatis 2-1 dari Belgia karena itu ini merupakan momentum klub-klub tanah air untuk menimai ilmu dari Tokio Ferdi tentu yang paling disorot adalah cara mengembangkan akademi sehingga menghasilkan sejumlah pesepak puluhan jempolan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!